Aldila Jelita mengaku akan melakukan segala cara dan meyakini bahwa biaya rumah sakit sang suami yang di Indra Bekti dapat dibayarkan. Terkait biaya pengobatan, pihak BPJS Kesehatan ternyata juga sudah menemui Dila untuk menawarkan pergeseran rumah sakit. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Herman Didata Miharja, mendatangi rumah sakit Abdi Waluyo di Menteng, Jakarta Pusat, tempat Indra Bekti dirawat. Ia pun bertemu istri Indra Bekti, Adila, dan manajernya di rumah sakit tersebut. Di sana, Herman bermaksud untuk menawarkan layanan perawatan menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lain. Pasalnya, rumah sakit tempat Indra Bekti dirawat saat ini belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pihaknya menawarkan alternatif kepada pihak keluarga untuk menggunakan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Menurut Herman, Indra Bekti juga merupakan peserta JKN. Terpisah, Aladila Jelita sendiri mengaku akan melakukan banyak cara untuk kesembuhan sang suami. Tidak hanya penggalangan donasi, ia juga sudah menjual tas dan perhiasannya untuk menutupi biaya perawatan Bekti. Namun, ibu dua anak itu enggan mengubar pengorbanannya yang lain untuk sang suami. Walaupun sebelumnya sempat membuka donasi, Aladila menegaskan dirinya sudah mati-matian soal biaya pengobatan sang suami yang kini telah sepekan berada di ruang ICU. Tidak sampai di situ, Aladila melihat banyaknya uluran tangan dari para sahabat dan rekan artis lainnya untuk membantu biaya perawatan rumah sakit. Uluran tangan tersebut, tanpa diketahui, pasti olehnya. Kini, Aladila sudah memutuskan untuk menutup penggalangan dana itu dan yakin bisa menutup seluruh biaya perawatan Indra Bekti. Kita memang ada asuransi, tapi memang tidak full saja. Karena ada satu-dua alasan yang memang tidak asuransi dengan kami yang sudah mengetahui. Jadi, tapi Alhamdulillah semua komunikasi baik, nanti anulasi, pihak masakit, yang manajemen Mas Indra, dan kuatah Mas Indra. Jadi, yaudah sih, Alhamdulillah ya, kita sudah menemukan yang dimana-dimana. Terima kasih, Alhamdulillah ya, saya mau bilang enggaknya, insya Allah juga tidak tercukupi, sudah cukup lah, insya Allah. Kita juga, saya, Mbak Duker, berharap, sudah ngomongin gitu, sebenarnya semua besar di awal aja. Ini yang, ya, tindakan lah gitu. Tapi di sini, insya Allah, kamu ngerasa cukup lah gitu. Jadi, kayaknya enggak perlu duel-dual apa-apa lagi gitu. Artinya banyak dari teman-teman, ya, kalau di mana-mana jilat. Banyak dari teman-teman. Alhamdulillah, saya berpengaruh dari tabungan juga. Ya, semacam-macam ya, Mbak, segala satu kan punya usaha ya. Dari tangan-tanggara baik, ya dari hak-hak masuransi, dari tabungan, gitu. Dari orang-orang yang sama sebutin, namanya. Pokoknya semua kita usaha. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!